selamat menikmati hari ni aku ada video special untuk korang ok, dengan aku ada 3 biji Brembo P34, ataupun 2 port, 2 piston, tapi 1 biji adalah kopi, 1 biji original dan lagi 1 biji P32, ok, bukan P34 lagi 1 biji P32 original alright, so hari ni aku akan tunjukkan korang comparison dari segi luaran dia macam mana nak tahu original, macam mana nak tahu kopi alright, let's go, dekat sini ada 3 biji 2 biji warna grey dan 1 biji warna hijau, alright, warna hijau ni adalah warna yang repaint, alright, kalau untuk pengetahuan korang, untuk P34 ataupun P32 tak ada warna hijau selain pada repaint ataupun kita powder coat lah, alright jadi dekat sini yang ni adalah pump kopi, P34 yang ni adalah pump original, P34 dan juga yang ni adalah P32 yang setahu akulah, alright jadi P32 ni agak berbeza dengan P34, tapi still sama 2 piston ok, so dari segi luaran, kita tengok dekat sini kalau dekat sini, comparison antara 2 biji ni ok, untuk first kali, kita tengok daripada segi getah dia lah alright, untuk getah yang ni getah yang kosong ni adalah getah universal je ok, getah universal, getah kosong tak ada apa-apa special lah untuk getah ni so, kalau untuk original kalau datang daripada kilang, memang dia ada tulisan berembo, so kat sini aku tak tahu korang nampak ke tak sebab telefon aku tak boleh nak fokus sangat sebab kalau tak ada cahaya ok, so ni ada tulisan berembo nampak tak tu halus je, ok dekat getah dia itu yang pertama, untuk second kita tengok daripada segi detail link kat bagi depan ok, detail link di bagi depan dekat sini korang boleh tengok boleh kata exactly samalah exactly the same macam original ok, original yang ni, yang ni copy ok, daripada segi logo size dia lebih kurang lepas tu cuma ada perbezaan angle sikit kalau angle ni, dia lebih kepada ke tepi dan juga angle ni, dia lebih kepada ke atas alright yang tu, second yang kedua, kalau korang boleh tengok dekat sini perbezaan daripada segi sini curve dia ok, curve dia sini macam nak orang kata curve nak straight dah nak sama rata tapi curve kat sini dia lebih curve lebih condong lebih kurang dalam 45% condong berbanding yang original dan juga kalau korang tengok kat sini perbezaan daripada segi kat sini dan juga original original dekat sini dia rata sahaja dekat sini dia ada timbul dekat sini ada sedikit lekuk dua-dua ni ada lekuk tapi kat sini ni sini ada lekuk sikit kat sini dia rata terus untuk original dan juga screw kalau korang tengok screw dia trip sama ok trip screw tak silap aku sama 1.25 tak silap aku saiz M8 M8 ok saiz M8 tapi screw original dia ada tulisan sikit aku tak pasti semua screw ada ke tak tapi tak silap aku untuk original ada tulisan dia ok, kalau korang tengok screw ni berbanding compare dengan pump copy pump copy tak ada tulisan dia just kosong simple tapi boleh kata exactly sama lah macam original itu bahagian untuk bagian screw untuk bagian luaran lepas tu dari segi belakang kalau korang tengok sama ok bagi aku sama sebab untuk curve ni macam aku cakap tadi dia ada perbezaan dia tapi untuk dari segi logo sama ok dua-dua ni masih ada logo tapi pastikan pump walaupun copy tak ada masalah lah sebab korang boleh pakai je sebab dia still 2 piston tapi perbezaan kat dalam tu aku akan cerita dalam next video so dekat sini untuk bagian luaran tak ada masalah tapi ada juga pump copy yang belakang ni tak ada korang boleh tengok lah ada beberapa pump copy dia belakang ni tak ada dia rata sahaja so yang tu aku tak tahu great mana maybe kilang yang lain tapi tak ada masalah lah ok kalau korang nak pakai sebab dia still copy tapi yang yang penting kalau korang nak pakai original pastikan betul-betul original ok alright dan yang paling orang kata bukan majority bagi aku paling ketara lah ok paling ketara korang boleh tengok boleh detect antara pump copy dan juga pump original ialah dia punya dia punya pin macam aku cakap dalam aku punya instagram pin copy spec original dia pin ni terkeluar ok dia duduk kat luar tapi pump original pin dia duduk dekat dalam ok so aku boleh cakap lebih kurang copy dengan ori ni lebih kurang dalam 90% sama aku tak kata exactly sama tapi 90% sama alright dan juga kalau korang boleh tengok kat sini untuk pin belatas ada juga pump copy pin dia sama macam original macam ni ok tapi dia lebih longgar lah kalau original betul-betul ketat so kalau korang buka agak payah sikit tapi kalau copy korang boleh tengok dekat sini dia ada jenis yang macam ni dan juga ada jenis yang macam ni untuk pump copy tapi pump original hanya keluar macam ni sahaja untuk pin 34 kalau untuk pin belakang ok pin belakang lock tempat kunci lock dia kalau korang tengok sini original dia macam kita pakai clip tapi kalau copy dia just pakai pin macam cocok macam tu je ok tapi tu tak ada masalah orang kata tak effect kepada dia punya performance alright jadi lagi satu untuk pengertian korang kalau untuk pump original korang tak boleh pakai skru untuk ikahos ni yang orimoto eh sebab orimoto size dengan skru yang ni universal 1.25 sama tapi original 1.0 so kalau korang nak pakai korang kena cari skru yang ni 1.0 trip dia ok kalau paksa juga boleh jadi hancur dia punya trip kat dalam ni so aku kalau boleh aku recommend korang korang beli minta dengan seller ataupun korang boleh cari asing ok untuk dia punya skru ni so memang original ni memang dia special sikit banding dengan yang pump copy memang dia saja buat yang lebih orang kata specific sebab kalau universal ni korang boleh pakai host standard so pump copy memang boleh pakai skru standard ataupun skru ni orimoto pun boleh pakai untuk 1.25 alright jadi untuk perbezaan P34 copy dan ori boleh tetap 90% exactly sama so yang ni aku panggil aku gelar dia copy spek original ok ataupun kita panggil copy one to one tapi takde masalah lah kadang-kadang spek original lah orang tak tahu macam mana so aku sebut copy one to one je dan lagi satu ok lagi satu korang boleh tengok kat sini kat sini kalau original sahaja ada nombor siri ok nombor siri untuk original sahaja dan juga material dia kalau korang tengok memang berbeza kalau korang pegang kat sini dia kasar macam berpasir sikit tapi kalau macam copy ni kalau dipegang dia tak terlalu kasar dia macam dapat berpasir tapi korang boleh rasa lah dia licin ok tu untuk P34 so kita pergi pada P32 P32 ni lebih kurang dengan P34 tapi takde lah banyak sangat so untuk pin kat tengah dia still duduk kat dalam original dua-dua yang P32 ataupun P34 still duduk kat dalam pin atas sama ok untuk bagian luar ni mungkin yang ni dah tukar ke apa ke aku tak tahu untuk P32 sebab aku jarang dapat P32 yang baru sebab ni pump second customer hantar untuk repaint so sebab tu kalau korang tengok dia punya screw pun agak berkarat sikit tapi tu tak menjadi masalah dan juga ketara dia dekat sini P32 logo dia kecik halus dia ok comel je ok right lepas tu dia punya dekat sini pun dia punya curve kat sini pun agak berbeza ok dekat sini pun ada line dia design dia dan P32 design dia lain so untuk belakang kalau korang tengok P32 belakang dia kosong sahaja ok tapi design dia lain ok kalau P32 ni korang tengok macam gemuk sikit agak gemuk sikit sebab dia lebar ke tepi yang ni dia ke dalam so untuk pin dia pun sama eh clip dia punya lock alright dari segi screw screw ikat ni pun sama pakai 1.0 korang tak boleh pakai 1.25 itu untuk original dan lagi satu aku perasan tak silap aku dia punya screw original dia pakai size 12 ok dia punya screw kat sebelah ni pakai size 12 kalau yang copy dia pakai size 10 itu tak silap akulah yang pernah aku buka sebelum ni yang ni size 10 yang ni screw size 12 yang ni aku tak pasti aku lupa aku dah lupa aku pernah buka tapi aku lupa size 12 ke size 10 alright tapi tu tak berjalan-jalan salah mana-mana pun spana korang korang boleh pakai asalkan dapat buka ni lah spana hidup ke apa ke boleh pakai tak ada masalah alright lagi satu kalau korang tengok P32 dia ada lagi satu design ok lagi satu design kalau korang pernah tengok yang logo besar tenggelam ok logo besar tenggelam tu pun original untuk P32 apa nama ni P32 ok tapi P32 yang logo besar tu kalau korang tengok beza original dengan copy dekat pin ni lah tak silap aku kalau copy kebiasanya pin dia warna gold pin dia besar macam ni tapi warna gold kalau original tak silap aku pin dia masih dalam keadaan tenggelam P32 ok kalau salah maaf aku alright jadi untuk dari segi piston dari segi osil dan juga dari segi dia punya bread pad original dan juga copy korang boleh tengok dalam aku punya next video ok so stay tune dalam aku punya youtube channel dan garas motor part alright jadi siapa-siapa yang berminat nak beli brembo original copy boleh roger aku dan garas motor part alright nombor whatsapp ada dalam description dekat bawah korang boleh tengok ke bawah facebook follow aku punya instagram youtube channel dan juga lain-lain lagi lagi lah update ok segalanya alright jumpa lagi di next video dang 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax